Intro Halo sahabat sukses, berjumpa lagi dengan saya Christian Yohanes Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada anda semua Para sahabat sukses, bagaimana cara melakukan visualisasi yang baik Saksikan penjelasan saya Salam sukses, Christian Yohanes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana membuat satu visualisasi yang baik di alam bawah sadar kita Terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa definisi yang membawa anda pada satu pengetahuan yang baik mengenai Apa itu yang dimaksud dengan visualisasi Begini, visualisasi adalah satu kegiatan di mana pikiran kita membuat satu gambaran yang jelas Mengarah kepada sebuah kenyataan Di dalam pikiran kita Artinya, visualisasi membantu kita untuk menggambarkan apa yang kita impikan sebelumnya Menjadikan impian tersebut menjadi satu gambaran yang jelas di dalam alam bawah sadar kita Ada beberapa tips yang sangat baik untuk anda lakukan yang akan saya berikan hari ini Yaitu Ketika anda ingin membuat satu visualisasi yang jelas di dalam pikiran anda Pertama-tama, anda harus mengetahui terlebih dahulu Apa yang anda benar-benar inginkan terjadi dalam kehidupan anda Itu akan mendasari pikiran anda untuk memiliki ide-ide yang baru Lalu mengarahkan satu gambaran yang sangat jelas kepada target atau tujuan yang sudah anda tentukan sebelumnya Dengarkan musik-musik yang membantu anda menentangkan pikiran anda Dan memfokuskan pikiran anda kepada bayangan atau visualisasi dasar yang anda buat sebelumnya Yang didasari oleh keinginan anda tadi Yang kedua, posisikan diri anda senyaman mungkin di dalam keberadaan anda saat ini Karena visualisasi hanya akan terjadi di dalam frekuensi gelombang otak alpha Atau dengan kata lain, kondisi di mana anda mencapai satu ketenangan yang klimaks Atau sebuah kenyamanan yang maksimal yang bisa anda rasakan saat ini Usahakan posisi anda berada di dalam kondisi yang senyaman mungkin Agar visualisasi-visualisasi yang mendekati dengan kenyataan yang ada pada diri anda Bisa tercipta secara alami Setelah anda mampu menentukan apa yang menjadi keinginan anda Yang kedua Anda telah membuat kondisi diri anda begitu nyaman sekarang Maka lakukan tahapan yang ketiga Yang ketiga adalah bagaimana anda harus menciptakan satu gambaran yang jelas Satu warna yang jelas pada apa yang terlintas di alam bawah sadar Berupa gambaran atas apa yang anda inginkan di dalam kenyamanan yang anda ciptakan Lalu rasakan dengan benar energi tersebut mengalir dari ujung kepala ke ujung kaki Buatlah diri anda seolah-olah berada di dalam kondisi tersebut Dan rasakan semangat yang terjadi di dalam perasaan anda Yang mewarnai setiap emosi anda pada saatnya Pada video selanjutnya saya akan memberikan satu afirmasi khusus kepada anda Dan membantu anda untuk menikmati proses di dalam pembentukan visualisasi Karena itu ikutin terus video-video saya di dalam channel youtube saya Christian Hanes Kasiah sukses Dan temukan mata sukses yang mendekati kenyataan doa dan hari Salam sukses Christian Hanes